Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Di sesi ASN sharing kali ini Saya mau menjawab nih Satu pertanyaan Yang sampai saat ini Dalam seleksi CPNS dan juga PPPK tahun ini tuh Masih menjadi kegalauan Keresahan dan kebingungan nih teman-teman Semua yang mau mendaftar Menjadi calon Aparatur sipil negara Di rekrutan tahun ini Nah kalau misalnya kamu Satu diantaranya Yuk simak videonya sampai habis yuk Karena akan saya bahas bagaimana caranya Agar kamu bisa Tahu nih bahwa Kualifikasi pendidikan kamu saat ini Ada tidak sih Lobongannya Yang terbuka untuk kamu Nah tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa Klik subscribe Like dan juga Share ya video ini Tapi kalau buat kamu yang Sudah saya ucap terima kasih Buat yang belum Cukup tuh aja sih Oke jadi Teman-teman ya Kalau kamu masih bingung nih Misalnya Aduh Saya punya Saya punya kesempatan ya ya Atau misalnya saya bisa melamar CPNS atau PPPK gak ya Tahun ini gitu Atau misalnya bertanya Mas Instansi mana aja ya Yang buka CPNS untuk disabilitas Misalnya Atau Mas kira-kira saya bisa Lamar dimana saja ya gitu Nah Pertanyaannya sebetulnya Salah teman-teman Jadi Ketika untuk memulai Proses atau langkah pertama Yang perlu kamu lakukan Untuk melamar CPNS atau PPPK itu Adalah kamu Harus Cocokkan dulu Kualifikasi Atau latar belakang pendidikan Atau ijazah terakhir Yang kamu punya saat ini Gitu Jadi Karena kalau misalnya Kualifikasi pendidikan Itu tidak cocok Atau tidak ada yang buka Ya berarti kamu Gak bisa daftar gitu ya Jadi gak ada gunanya tuh Misalnya kamu tanya Instansi mana saja Kementerian mana saja Atau daerah mana saja yang buka Atau Meskipun sekalipun Instansi itu membuka Formasi kosisabilitas Tetapi kalau misalnya Latar pendidikan itu Tidak sesuai Atau Latar pendidikan yang kamu punya itu Tidak sedang dibutuhkan Pada formasi Atau lawangan tersebut Itu Otomatis Otogugur teman-teman Jadi gak akan Gak akan diproses lebih lanjut Jadi gak perlu tanya lagi tuh Misalnya Mas saya mau lamer di instansi ini Ada formasi kosisabilitas Tetapi yang dibuka untuk S1 Yang tidak sesuai dengan Ijazah saya Kira-kira saya bisa lamer Itu udah pasti Tidak dan jangan Atau Gak usah gitu loh Karena kalau misalnya Tujuan olah orientasi Mencari kerja Ingin bisa menjadi ASN Ya Carilah Dimana lokasi yang membuka Yang sesuai dengan Kualifikasi pendidikan kamu Gitu Kalau misalnya memang gak ada Yaudah mungkin Kesempatannya bukan di ASN ini Tapi kalau misalnya ada Tetapi tidak sesuai dengan Apa yang kamu inginkan Ya kamu bisa coba Atau kalau gak Yaudah tunggu kesempatan yang lain Sesimpel itu aja kan Nah sekarang saya akan Coba kasih Step by step nya Bagaimana cari Cara mengetahui Apakah Ijazah yang kamu punya saat ini Atau kualifikasi pendidikan kamu Itu ada lubangannya gak sih Di seleksi ASN tahun ini ya Jadi kita harus masuk dulu Ke Masuk ke ini ya Masuk ke Situs SSCASN .bkn.go.id ya Sebentar Oke Jadi kita masuk ke situsnya nih SSCASN .bkn.go.id Jadi setelah kita masuk Pada bawah aja Atau Kita langsung Ini saya pake JAWS ya Pake JAWS Temen-temen yang pake NVIDIA Mungkin bisa menyesuaikan Langsung cari kolom ini aja nih Ini di latar belakang pendidikan ya Atau mungkin ini saya refresh dulu deh Nah ini Coba langsung cari di Coba tekan tombol F aja Biar langsung ke form ya Ada pengumuman Nah pilih tingkat pendidikan ya Kita pilih dulu sini Kalau untuk pengguna JAWS Segampangnya kita matikan aja Virtual PC Cursornya Pake Insert Atau Keflok Z Nah kita bisa di tab tab Nah pilih tingkat pendidikannya kita Alt panah di bawah Buat ngebuka Kalau nggak mau di tab dulu Terus balik lagi Nah itu ya Ada D2 Ada D3 Nah misalnya kita contoh yang S1 ya Nah cari program studi ini Harus wajib memasukkan ya Masukin deh Misalnya jurusan Kamu apa Misalnya contoh Pendidikan bahasa Inggris Misalnya ya Ketika aja misalnya Bisa Inggris Nah ada pilihannya Bisa pilih ya Namanya nomen Kulaturnya banyak Pilih yang sesuai dengan Jasa kamu ya Nah tadi kayaknya Agak lama jadi Kedik-kedik Nah misalnya inilah Misalnya jurusan Ilmu Kemudikan Bahasa Inggris ya Di-enter Terus start Lagi Cari instansi ini Kayaknya nggak perlu Kalau misalnya kita nggak spesifik Kita hanya pengen tahu Dimana saja sih Instansi yang buka Karena teman-teman Harus dipahami ya Bahwa Dalam pembukaan Seleksi ASN itu Tidak semua Instansi itu Pasti buka gitu loh Pada tahun tersebut Bisa jadi Dia tidak membutuhkan ASN baru Jadi dia tidak buka gitu Atau Ya tidak semua instansi itu Buka untuk semua Jurusan Jadi teman-teman Nggak perlu kecewa ya Aduh Ternyata tahun ini Nggak ada nih jurusan Nggak masalah Bisa jadi Adanya di tahun depan Atau bisa jadi Tahun kemarin malah Ada jurusan teman-teman Yang tahun sekarang Nggak ada gitu Karena ya Nggak Dengan sistem seleksi ASN sekarang Yang berdasarkan kompetensi Jadi nggak ada lagi tuh Atau jarang banget Yang menerima Semua jurusan gitu Kayaknya hampir jarang banget Nah ini pengadaannya dipilih ya Alpana baru dulu Buat ngebuka Kalau nggak mau Shift hub Ditub lagi Nah Nah coba Kita coba yang CPNS dulu Ada nggak sih Untuk jurusan kita tuh Di CPNS Nah sekarang saya Hidupkan lagi nih Insert Z Nah dicari ini Kadang-kadang dia nggak kebaca Linknya ya Tapi enter aja Coba ada nggak ya Langsung ke bawah aja Cari table ya Oh berarti nggak ada Berarti nggak ada Buat CPNS Nah coba kita sekarang cari Di PPPK-nya Coba ya Nah PPPK guru coba Ada nggak ya Nah itu banyak ya Ternyata banyak Tapi Coba kita cek lagi Nah di kan kolom-kolomnya Ada banyak nih Ada kolom jabatan Instansi Unit kerja Jenis pengadaan Nah Khusus untuk kolom ini Ini yang perlu kita Cek Cek banget ya Karena perlu kita tandain Karena Kalau mau mencari yang Memang dibuka untuk Penyelan disabilitas Kita cari yang nanti Keterangannya itu isinya Iya bukan tidak ya Nah ini penghasilannya Jumlah kebutuhan berapa Nah ini kolom terakhir Bawa kolom klik Lebih info detail ya Nah cuma cek-cek jabatannya dulu Ali pertama guru pendidikan khusus Guru prakarya Nah ini kayaknya Sistem ini masih nggak sempurna ya Jadi Pilih jenjang pendidikan itu Dia tidak langsung Mersortir berdasarkan Jurusannya Kita harus gunakan ini nih Di atas Persisitas stabil ini Ada kolom ini Nah ya Nah search ini ya Nah ini coba kita cari Misalnya kita mau cari tadi ya Guru bahasa Inggris Ketika aja bahasa Inggris Kita klik enter Nah jadi 400 sekian Berarti sudah terfilter ya Coba cek Jabatan Nah berarti berbahasa Inggris semua ya Nah coba kita di kolom ini nih Kalau mau cari Informasi yang memang bukan untuk disabilitas ya Gak ada Berarti kita coba Show-nya tuh di Banyak ini kan cuma 10 yang tampil Coba kita cari di halaman-halaman berikutnya ya Nanti saya tadi ke atas Ada show entry Saya out panah bawah Pilih yang 100 aja Biar langsung menampilkan 100 hasil pencarian Jadi nggak 10 ya Bawah bawah Nah ini ada nih Ya ya kan yang iya Coba kita cek dimana tempatnya nih Alia pertama Guru bahasa Inggris Kabupaten Kapuasulu ya Nah coba Nah kita cek disini nih Lihat ya Di kolom terakhir Lihat Enter aja Ini kita disini untuk tahu Detailnya ya Alia pertama Guru bahasa Inggris Heading level 2 Alia pertama Guru bahasa Inggris Spk guru umum Nah kualifikasinya nggak ada Ini kayaknya dia nggak di update disini Harusnya Kalau misalnya disitusnya langsung Mungkin dia update ya Heading level 4 Yorion Jukas Jabatan Orion terasih abatan Nah kalau gini kita harus cari Ke situs Ini ya teman-teman Ke situs Soto pengumuman resmi Dari Si Kabupaten Kapuas ini ya Nah ini ada situsnya Teman-teman coba Masuk ke sini Kalau misalnya memang ingin Mendaftar ke Kabupaten Papua Saya coba cek disitu Masuk ke situsnya Biasanya kalau memang dia membuka Formasi untuk CPNS Atau PPPK Dia akan ada Pengumuman resminya Dari instansinya Nah itu biasanya disitu Akan lebih detail Untuk persyaratannya Langkah-langkahnya Dan lain-lain ya Atau bisa ini nih Ada call center-nya juga Medsosnya Nah dia ada IG-nya bisa Cek disini ya Ada helpdesknya juga Nah ini adalah Kontak-kontak yang kamu harus Tanyakan ketika misalnya Ingin bertanya Sarat yang lebih spesifik Seperti misalnya Mau tanya nanti Pendapatan sekolahnya Dimana ya Atau misalnya Apakah memang bisa Untuk penjalanan disabilitas Nah itu Coba tanya disini Spesifik gitu loh Jangan tanya ke Teman-teman yang lain Yang mungkin gak tau juga Jadi harus ditanyakan ke Informasi yang lebih spesifik Yang tidak bersifat umum Tanyakan ke Langsung ke instansinya gitu ya Nah sekarang Coba simulasi Cari yang lain lagi ya Coba Kita untuk membuktikan Kalau misalnya Memang benar Filter Apa tadi Filter yang di awal tadi Yang untuk jurusan pendidikan Itu gak bekerja Coba untuk search-nya aja Yang kita ganti Nah search-nya tadi Kita ganti ya Misalnya kita mau cari Untuk logongan guru pendidikan khusus Nih Enter Ini untuk guru di Nah 83 Yang terjadi SLB ya Nah coba Ini jabatan Hal pertama pendidikan khusus Nah berarti betul ya Ada ya Nah sekarang Coba kita cari kolom ini ya Nah di kolom-kolom Khusus disabilitasnya Kita cari Cari yang ya ya Nah ini ada yang ya nih Coba kita cek dimana Kalimantan Barat Nah lihat dimana lagi nih Nah di Jawa Barat nih Nah kita ke kolom paling terakhir Enter disitu ya Lihat Nah ini buat SLB-SLB di Jawa Barat ya Nah untuk lebih ini Kayaknya informasinya semua sama sih Kayaknya gak diupdate juga disini Nah coba langsung ke informasinya tadi ya Nah coba cari disini nih Masuk ke link Websitenya Teman-teman cari pengumuman Resminya dari instansi Di Pemprov Jawa Barat ini Pasti disitu ada nanti File-file pdf Atau pengumuman yang Lebih Menspesifikan Persyaratan-persyaratannya Apa aja disitu Dan dokumen-dokumen Apa yang perlu dilengkapi ya Call center Call center Nah disitu Medsosnya Ini kayaknya IGnya juga nih ya Ini emailnya Buat help desk ya Nah pokoknya Itu ya Kontak-kontak yang perlu dicari Nah jadi Itu sih teman-teman Tips sederhana Buat kami masih kebingungan Untuk mencari apakah Kamu kira-kira ada peluang Tidak untuk mendaftar Di seleksi calon ASN Tahun ini Caranya simpel banget Yang pertama Saya ulang lagi bahwa Kamu harus mencari Berdasarkan Jurusan Yang kamu miliki Atau ijazah terakhir yang kamu miliki Kalau kamu S1 nya itu Bidang Counseling Atau S1 nya itu Pendidikan Bahasa Inggris Ya jangan coba-coba Untuk melamar Di Formasi Atau di instansi Yang membuka Loongannya itu Untuk S1 Pendidikan Matematika Misalnya Karena Otomatis Akan otogugur Meskipun Instansi tersebut Membuka Formasi khusus Disabilitas Sekalipun Ya jadi Ingat-ingat disitu Jadi Kayaknya Cara mencari juga mudah Dan nanti ketika sudah Memastikan nih Dapat semua informasinya Udah cocok Wah saya sepertinya Mau masuk di instansi ini nih Ini ada formasi disabilitas Atau mungkin Kamu ingin masuk ke Formasi umum Juga bisa Setelah ada informasinya Barulah kamu masuk ke Situs Instansi yang masing-masing Dan unduh Pengumuman resminya Persiapan semua Persyaratannya Kalau sudah Teman-teman masuklah ke Buat akun di Daftar Strip SSTISN.bkin.go.id Untuk buat akun Dan melanjutkan Proses pendaftarannya Di secara online Oke itu teman-teman Yang bisa saya share kali ini Jadi Kalau misalnya Kamu masih ada pertanyaan lagi Atau mungkin Masih kesulitan Mencari apakah Jurusan kamu ada Lowongan Silahkan tulis di kolom komentar ya Nanti Mungkin ada teman-teman lain Yang bisa bantu juga Untuk mencarikan Dan memberikan saran-saran Di kolom komentar ya Jadi Prinsipnya Kalau misalnya kita Membantu meringankan Beban orang lain Insya Allah juga Nanti Allah juga akan Meringankan Dan memudahkan Urusan kita juga ya Oke thank you Dimashis Signing out And See ya Lepas